Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sadiaga Salahudin Uno menyerahkan bantuan dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif bagi 5 desa wisata di Jawa Tegah. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut program anugrah desa wisata Indonesia yang diharapkan mampu menjadikan desa wisata sebagian tangguh. Desa wisata Sumberbulu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjadi salah satu desa wisata yang mendapat bantuan dukungan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif atau DPUP dari Kemenparekraf. Tak hanya desa wisata Sumberbulu, desa wisata Diengkulon di Kabupaten Banjarnegara, desa wisata Pandan Rejo di Kabupaten Purworejo, desa wisata Karanganyar di Kabupaten Magelang, dan desa wisata Cikaka Kabupaten Banyumas juga mendapat bantuan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya sangat terharu melihat desa-desa wisata ini berkembang dan kami tidak akan tinggalkan. Kami akan terus dampingi kali ini dengan program dukungan pada usaha pariwisata. Mudah-mudahan sumber dananya digunakan bagi peningkatan usaha yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Di Kabupaten Karanganyar, Memparekraf juga menghadiri kata kreatif yang diikuti para pelaku ekonomi kreatif. Dalam workshop tersebut, Sandiaga meminta kepada para pelaku usaha agar terus berinovasi dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Workshop kata kreatif juga digelar di Kota Salatiga. Dalam kesempatan ini, Sandiaga menekankan kepada para pelaku ekonomi kreatif untuk terus mendorong potensi sumber daya ekonomi skala mikro dan menengah di Kota Salatiga untuk terus berkarya agar bisa bersaing di pasar global. Tim Liputan iNews melaporkan.